Hari ini kita akan melanjutkan seris upgrade kamar yang fokus membuat lantai 1 menjadi studio bosku. Dan di video ini adalah video ketiga ya, jadi hari ini kita akan memakeover pintuku yang udah amburadul, udah tak jotos-jotos hingga bolong-bolong menjadi pintu baru lagi dengan budget di bawah 100 ribu bosku. Jadi ya langsung wai kita kerjakan, pertama mau tak buka dulu ventilasi bawahnya, kemudian tak lepas dulu daun pintunya dari reel gesernya bosku. Nah kondisinya seperti ini setelah tak lepas dari reelnya, ini mau langsung tak tetel-tetel aja multiplex bekasnya, jadi mau tak pake lagi ini frame pintunya karena masih bisa kita gunakan lagi. Oke sudah, tinggal framenya saja dan ternyata buat tongkrongan rayap ya, maka mau tak olesi minyak tanah terlebih dahulu biarpada metong semua ini rayapnya. Oke menunggu rangka pintuku baru minyakan, kita potong-potong multiplex dulu. Nah kali ini aku pake multiplex 3mm yang untuk membungkus frame pintunya nanti bosku. Tadi beli seharga Rp45.000 ya, insya Allah cukup untuk isi depan dan belakang. Dan langsung dipaku saja ini multiplexnya, tadi beli paku Rp5.000 dapet banyak banget. Jadi untuk memakeover pintu ini kita udah keluar budget Rp50.000 bosku. Oke setelah itu kita dempul dulu ini bagian sambungan-sambungan multiplexnya. Oke jadi yang sisi luar udah tak dempul, sekarang ini ventilasinya tak pasang bosku. Dan ini masih tak pertahankan ya, soalnya kamarku itu belas gak enek ventilasi. Jadi ya satu-satu tendilah di kamarku, ya ini di bawah pintu ini biar menjaga sirkulasi udara tetap bisa keluar masuk bosku. Terus kayak gini, terus tinggal kita tutup dengan triplex yang ke bagian sisi dalam, yuk. Nah untuk multiplex bagian dalam ini ke bagian full ya, ketutup satu pintu. Jadi ya udah gak ada sambungan-sambungan lagi. Dan akhirnya pintuku udah jadi bosku. Sekarang kita masuk ke tahap finishing. Nah seperti biasa, karena ini biar lo budget dan aku ingin tampilan mewah, maka tak cover dengan wallpaper dinding motif kayu bosku. Ya harganya cuma Rp30.000an. Pilihan motif dan warnanya beragam banget. Dan untuk link pembeliannya udah tak taruh di kolom deskripsi di bawah. Jadi langsung tak tempelkan saja. Terima kasih telah menonton! Sisi bagian luar sudah selesai bosku. Buampang banget pokoknya. Sekarang kita lanjut bagian dalam. Lalu kali ini biar rodo-obedo tak beri sedikit modifan motif biar vapenya gak gitu-gitu. Pertama tak potong-potong miring dulu wallpapernya. Kemudian tinggal ditempelkan satu-satu bosku. Nanti serat-serat kanjunya akan bertemu di titik tengah pintu. Nah kurang lebih hasilnya seperti ini. Walaupun sedikit absurd jadi lumayan lah. Karena ketimbang pintuku polosan gak ada aksennya. Semending ini. Dan ini tadi bagian real juga udah mulai tak ganti cat yang baru ya. Maka ya langsung baik kita pasangkan pintu baru di kamarku ini. Oke tidak lupa tak pasangin juga handle pintunya. Ini untuk pintu geyser ya bosku ya. Jadi handle-nya mendelup ke dalam ke daun pintunya. Oke Nes udah wapik mening-mening tampak luar maupun dalam. Selanjutnya tinggal kita kikaris titik pengecetan dinding bagian sini dulu. Mau tak tuntaskan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Dan kurang lebih sementara segini dulu proses pengecatannya ya. Kurang lebih hasil makeover pintu kamar dengan budget di bawah 100 ribu. Mantap banget. Dan ini kita bandingkan ini before-nya. Dan ini after setelah kita makeover bosku. Dan proses makeover kamar ini sudah 40% berjalan ya bosku. Ya nanti kita kerjakan di sisi ini dulu. Mau tak tambah ambalan beserta kabinet-kabinet lagi. Ya kurang lebih seperti ini nanti. Dan di next video karena karpet vinylku udah datang. Maka ya kita pasang dulu karpet yang baru ini. Untuk mengganti karpet yang lama. Yang udah mredel-mredel. Wess jadi ya. Mungkin cukup segini dulu tutorialnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share video ini ke sosial media teman-teman. Biar bisa bermanfaat juga untuk orang lain. Bila ingin request silahkan corot-corot kolom komentar di bawah. Dan see you next bosku semua. Selamat mencoba di rumah. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax